Penundaan pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode. Nah, itu menurut Bapak bagaimana, Pak? Sesuai dengan konstitusi yang ada di sini. Sedangkan kebanyakan negara komunis kan agak ke-diktator ya, ke-otoriteran begitu, Pak. Jadi, rakyatnya disuruh nurut-nurut. Ini masih terkait dengan demokrasi. Pastinya Bapak tahu dong tentang mengenai oligarki. Dan lalu Samuel Huntinteng dan LKDRI ini mengatakan bahwasannya. Silahkan teman-teman, sesudah saya menyampaikan lagi. Tadi sepintas berkait dengan bagaimana masa depan negeri kita ketika kita hubungkan dengan demokrasi. Maksudnya, masa depan negara yang mungkin sebagian mempunyai gambaran yang sangat positif, tetapi mungkin sebagian melihat, loh, ini kok demokrasi di kita itu kelihatannya kok tidak seperti dalam teori. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Sebagai mana tema demokrasi dan masa depan negara kita mungkin berawal dari mungkin kegalauan kalian atau mungkin dari sebuah realitas yang kurang baik atau mungkin malah membandingkan dengan negara lain. Silahkan teman-teman. Pak, saya isi pertanyaan, Pak. Silahkan, Pak Iman. Maksud dari demokrasi komunis itu bagaimana, Pak? Kan demokrasi kan, namanya demokrasi kan, hakikatnya semuanya setara. Jadi semuanya boleh berpendapat, boleh bersuara. Nah, sedangkan kebanyakan negara komunis kan agak ke diktator ya, ke otoriteran begitu, Pak. Jadi rakyatnya disuruh nurut-nurut saja. Terus pemimpinnya yang entah itu menyelewengkan kekuasaannya atau terus menjabat. Jadi tidak ada ruang partisipasi publik di situ, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kalau pendapat, Pak. Demokrasi komunis? Iya, Bapak. Yang di PowerPoint tadi, bukan ada. Oke, ada. Sebentar, di halaman berapa, Mas? Kalau nggak salah, slide 2 atau slide 3 tadi yang Bapak presentasikan itu, Pak. Oke, sebentar. Slide 2. Jadi begini, teman-teman. Apa berbicara demokrasi itu sebetulnya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu pada hal yang dasar. Jadi sebetulnya negara itu bukan milik penguasa tetapi dia adalah milik rakyat yang sebenarnya. Supaya bisa berseran dengan baik, maka dihadirkanlah hukum untuk sebagai panglimannya. Ketika ada sebuah slide tadi demokrasi komunis yang kemudian menampilkan pemerintahan Rusia, pemerintahan China. Mungkin teman-teman melihat realitas dengan teori itu melihat hal yang berbeda. Sebagaimana melihat bagaimana terkait dengan dalam dunia perekonomian, negara kapitalis atau teori kapitalis, teori komunis, dan negara komunis. Sebelum saya menjawab pertanyaan Rehman tadi, di dalam buku-buku atau dalam penjelasan mulai sekolah dasar dahulu, Rehman dan teman-teman pasti pernah mendapatkan pelajaran bahwa China adalah negara komunis, Amerika adalah negara kapitalis. ciri negara komunis adalah atau sebaliknya, negara kapitalis cirinya adalah di situ perdagangan bebas. Kalau negara komunis itu di situ ya semua dikuasai oleh negara, tetapi negara pun dikuasai oleh kelompok tertentu. Tidak seperti negara demokrasi. Tapi sekarang mungkin Rehman bisa melihat. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa yang menjadi pertanyaan. Di kelas ini, saya mau bertanya dan tolong semuanya menjawab. Yang memakai handphone bukan produk China, coba Rehman. Di ruangan ini, di kelas ini, yang memakai handphone bukan produk China, coba Rehman. Rehman pakai produk, oh banyak-banyak, banyak-banyak. Oke, bagi seharus. Rehman, Adi. Rehman pakai produk kemana? Mungkin dari Eropa ya Pak, Infinix soalnya. Saya juga tidak tahu. Oke, oke, oke. Rizky pakai produk kemana? Korea Pak, Korea Pak, Samsung. Korea, Samsung. Bayu? Amerika Pak. Amerika. Taufikul? Amerika Pak. Lisa? Amerika Pak. Kiburu Aska? Indonesia Pak. Oh, Indonesia apa? Indonesia apa produknya? By Aksan. Oke. Dari ruang kelas ini, dari 48 mahasiswa, yang produk Amerika hanya 3 atau 4 orang. Yang Korea 1 atau 2 orang. Yang produk Indonesia 1 orang. Yang lainnya produk China semuanya. Jawaban itu sebetulnya, saya hanya mengatakan Pak Pak, kalau begitu, yang di dalam pelajaran kemarin, tidak benar dong Pak. Katanya negara komunis, tapi tidak tahunya, dia kapitalis. Maksudnya bahwa, dia bisa jualan yang luar biasa, di negara-negara luar negeri. Maksudnya di Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Itu dari handphone saja ya. Belum kalau misalkan, melihat, berbagai produk perdagangan mainnya. Mulai dari hal yang kecil. Mulai peniti, baju, ataupun lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwa, apa yang kita pahami dalam buku, bahwa negara komunis, China adalah negara komunis, itu sudah berbeda. Mungkin, apa yang dikatakan bahwa, Amerika adalah negara kapitalis, mungkin kelihatannya, perlu dipertanyakan juga. Maksudnya, secara teori, iya, secara praktek, iya, tapi seakan-akan dia sudah dikalahkan oleh, China berkait dengan, perang dagang tersebut. Saya tarik ke wilayah terkait dengan politik. Apakah, China, yang kita pahami, itu masih komunis, dan selanjutnya, Amerika menjadi republik demokrasi. Indonesia adalah republik demokrasi, yang dahulu pernah komunis. Jadi, oh iya, sebelumnya, kemarin juga teman-teman, memperhatikan bagaimana perang, antara, Rusia, yang dahulu itu Soviet, sama Ukraina. Rusia itu, dulu Soviet itu, menjadi, semacam, apa ya, polisinya dunia, yang bersaing dengan, Tetapi, tahun 90, selanjutnya, komunis yang ada di Soviet, itu, perkalahkan. Akhirnya, kemudian, tidak menjadi negara komunis lagi. Sehingga penjelasannya, sebetulnya, apa yang ada di dalam teori, bahwa, tentang negara komunis, itu, sebagian, tidak dipraktekan, pada sebenarnya. Hanya saja yang, yang perlu dijelaskan, bahwa, negara demokrasi, itu, adalah, negara yang, basisnya, adalah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada kesempatan ini, relatif, di pemerintahan China pun, di sana, tidak, seperti dahulu, maksudnya, kekuasaan. Jadi, kalau di negara komunis itu, kan, satu negara, satu partai politik, satu partai politik pun, digasai oleh kelompok tertentu. Dan itu yang sangat menentukan, terkait dengan, masa depan negara. Dan, kalau kita melihat, di China hari ini, berbeda. Begitu, Raymond. Terima kasih. Terima kasih, Raymond. Silahkan, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi. Baik, kalau tidak ada, ganti saya, masih ada waktu, saya mau, ajak, ngobrol, kepada, dengan teman-teman. Siti Durotun, apakah suaranya, bisa nyala? Ada suara saya, Pak. Oke. Karena tadi, waktu dipanggil, agak kesulitan. Siti Durotun, kalau dirimu melihat, apakah negara kita, maksudnya, kemarin kan, diprediksi ya, pada waktu, penghidup 2019, 2030 atau 2045, Indonesia akan hancur. Siti Durotun, atau bukan hancur, hilang, negara Indonesia itu. Siti Durotun, pernah mendengar itu? Hilang, Pak. Mungkin saya pernah dengarnya, Tenggelam. Oh, Tenggelam. Oke. Tenggelam bagaimana? Coba dijelaskan, pemahamannya, Siti Durotun. Kalau saya pernah baca di berikutnya, itu kan, air laut, air laut itu kan, akan naik gitu, Pak. Jadi, saya cuma dengarnya, laut Jenggelam. Mohon maafkan, kalau salah. Oke. Jadi, bukan karena politik ya, tetapi karena, tenggelam oleh air laut. Oke. Saya ingin, tahu, dari informasi, teman yang lain, Alif, Lutfi, kamu mendengar seperti Siti Durotun atau berbeda, Alif? Belum pernah dengar, ya, Pak. Dimana kamu 2019 kemarin? Kok tidak dengar itu? Kurang baca berita sama nonton TV, ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti segera sering melihat, nonton TV atau membaca berita, ya. Siap, Pak. Siap. Oke. Selanjutnya, saya ingin tambah lagi. Siap, ini. Tanya, kamu dengar apa tentang 2030, 2045, pada waktu 2019 kemarin? Dengar nggak yang kita obrolkan tadi? teman-teman, ya, Pak. Ya, Pak. Saya sih dengarnya sama kayak Siti, ya, Pak. Ada Ramalan dulu, Ramalan di Jaya Bayar, gitu. Terus, katanya, bakalan tenggelam gitu di Pulau Jawa, ya. Oh, bakal tenggelam di Pulau Jawa. Temanya tenggelam semuanya. Temanya tenggelam semuanya. Temanya tenggelam semuanya. Suaranya agak-agak, agak-agak, agak jelas, Pak, nih, ya. Gimana? Jelas, Pak, sekarang. Oke. Oke. Kalau menurut saya, saya sama seperti Siti, pernah dengar tentang Ramalan Jaya Bayar, gitu, kalau misalnya Pulau Jawa itu bakalan tenggelam, gitu, Pak. Bukan hilang, tapi tenggelam. Oh, tenggelam. Jadi, tidak ke-2019-nya, tapi prediksi Jaya Bayar. Oke. Satu lagi, saya pengen yang dari Jawa, Akbar Muhammad Awliya. Yang kamu dengar apa, Mas Akbar? Sama, Pak. Apa? Sama, Pak. Sama. Oh, Jaya Bayar. Oke. Teman-teman ini malah cenderung mendengar apa namanya terkait dengan printbond dan prediksi Jaya Bayar ya, daripada baik, saya pikir nggak apa-apa. Itu adalah yang realitas yang didengar oleh teman-teman. Tetapi bahwa pada waktu 2019 kemarin ada sebuah tema bahwa nanti di 2030, 2045 negara kita akan hilang. Salah satunya adalah karena temanya adalah tema ya, politik. Karena kehidupan negara global. Dan pada kesempatan kemarin, teman-teman melihatkan bagaimana persaingan antara kubur Pak Jokowi sama kubur Pak Prabowo. Seakan-akan yang namanya grup Cibong dan grup Kampret itu akan berhadapan serius seperti pada waktu suasana Belkada DKI dan kemudian akan menghilangkan negara ini. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah ya itulah politik. Dan sebetulnya politik itu semuanya tergantung pada orang-orang yang peribad di dalamnya. Bahwa ada mainan-mainan yang kemudian saling menjatuhkan itu iya. tapi bahwa kekuasaan itu akan dihadirkan oleh para elit politik yang mempunyai visi-visi ke depan yang selanjutnya dipilih oleh mayoritas rakyatnya. Terkait dengan hilangnya maksudnya misalkan bahwa karena terkait dengan globalisasi karena kita kita sekarang itu kan apa ya suasananya sudah berbeda dengan dahulu. 2015 2020 2025 ketika misalkan semakin tidak ada batas antar negara sekarang itu visa di ASEAN itu sudah tidak ada. Maka seakan-akan ya kita dengan Singapur dengan Malaysia tidak ada bedanya dong. Bedanya hanya paspor. Paspor kan itu untuk selamanya. kalau bisa kan sekitar setiap masuk ke negara kita harus bayar. Ini sebenarnya tidak ada. Kalau begitu kita hidup di mana-mana oke kan. Dan misalkan Alif nanti kerja di Malaysia bahkan bisa menjadi orang yang terlihat di Malaysia begitu juga orang Malaysia bisa menguasai negara kita. Itu terkait dengan apa namanya tema kita hari ini saya akan lagi karena memberikan konten sudah tadi. Jadi bagaimana masa depan negara kita atau masa depan sebuah negara dengan membicarakan tembang demokrasi berbeda dengan pemerintahan dahulu yang kita melihat hampir semua negara sistem kerajaan pada perjalanannya ada sistem komunis dan sekarang yang menjadi referensi adalah sistem demokrasi di mana pemerintahan dahil rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat meskipun mungkin di beberapa negara terjadi konflik ketika membahas menampilkan demokrasi di salah satu misalkan di negara kita pun mungkin kalian juga melihat fenomena yang positif fenomena yang negatif terkait dengan pembangunan demokrasi sekarang saatnya untuk memperdalam sesudah teman-teman tadi melihat di konten silahkan untuk bertanya atau mendebat atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang pas teman-teman bisa mengklarifikasi silahkan jadi ngomong demokrasi ya oke Wardah Sylvia Fabria baik terima kasih Bapak apakah suara saya terdengar oke silahkan Wardah jadi saya kan tadi sudah mengenai konten yang Bapak berikan lalu di konten itu ada dikatakan oleh Lord Acton bahwa setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah gunakan kekuasaannya tetapi yang mempunyai tetapi yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalah gunakan kekuasaannya lalu kalau enggak salah tadi Bapak ada bilang kalau demokrasi itu adalah bentuk dari pembatasan kekuasaan tersebut namun pada kenyataannya pada saat ini demokrasi itu tidak semata-mata untuk sebagai pembatas kekuasaan tersebut banyak yang melanggar gitu Pak kayak pemerintahnya banyak juga yang menyalah gunakan menang padahal kan di Indonesia ini sudah memakai sistem demokrasi menurut Bapak apakah kenyataan ini merupakan suatu kecacatan dari demokrasi yang ada di negara kita terima kasih warda mungkin teman-teman di ruangan ini sudah mempunyai penilaian tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dan bahkan mungkin membandingkan dengan perjalanan negara lain apakah cacat atau tidak sehingga warda silva bertanya bahwa yang menjadi referensi yaitu the power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely yang disampaikan oleh Lord Akton itu kan pada tahun 1833 1902 kalau kalian dibandingkan dengan Indonesia Lord Akton itu maka pada suasana 1833 itu adalah suasana masih terjadi perang di Pondukoro jadi teman-teman masih ingat atau pasca perang di Pondukoro perang di Pondukoro 1825 1830 sehingga di Pondukoro ditangkap tetapi Lord Akton itu selanjutnya menampilkan sebuah pernyataan atau sebuah tesis bahwa power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely bahwa setiap orang yang berkuasa itu cenderung untuk corrupt dan ketika dia mempunyai power yang absolute maka dia corrupt absolutely nah tetapi di siang lain memang Indonesia atau bahkan mayoritas negara-negara yang ada di dunia itu memilih demokrasi meskipun Lord Akton mengatakan begitu the power tend to corrupt mengapa karena referensi untuk Lord Akton tadi the power tend to corrupt itu berlaku untuk semuanya apakah dia menggunakan sistem demokrasi apakah dia menggunakan pakek monarkhi ataupun yang lainnya nah ketika masuk ke wilayah negara demokrasi negara demokrasi sebetulnya pilihan yang tepat untuk membangun negeri karena dia mendasarkan pada dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sungguh luar biasa sehingga kalau ada praktek yang berbeda maka ya itu adalah praktek yang diluar dari koridor demokrasi itu sendiri meskipun dia seorang pemimpin mengapa di sebuah negara yang dipentingkan bukan penguasa tetapi bagaimana yang paling berkuasa itu misalkan yang menjadi semacam panglima di negeri kita ya undang-undang bukan penguasa penguasa bisa berubah Pak Bung Karno Bung Harto Pak Harto Pak Jokowi Pak Gus Dur Bumega PSB yang pernah menjadi presiden mungkin kalau ditanya Bapak apakah pengen terus untuk menjadi presiden pasti maulah pada hasil mungkin juga kalau menjadi presiden ditawarin yang kelima pun mau dan kemudian pendukungnya juga akan mengatakan begitu tetapi masih ingat ya pada waktu mungkin teman-teman belum lahir ya pada waktu peristiwa 97 pemilu 97 pada waktu itu Pak Harto adalah akan terpilih menjadi presiden pada periode yang ketujuh pada waktu itu adalah sebagian besar masyarakat kita menolak Pak Harto untuk menjadi presiden tetapi elit politik meyakinkan bahwa Pak Harto masih dibutuhkan oleh rakyat mengapa elit politik tentunya tidak semuanya beberapa saja mengapa elit politik mengatakan begitu karena dia pengen mendapatkan kue kekuasaan dari Pak Harto akhirnya kemudian satu tahun pada pemilu 97 Pak Harto 97 Pak Harto tetap terpilih tapi satu tahun sesudah itu ada sebuah gerakan mahasiswa menggulingkan pemerintahan Pak Harto diturunkan oleh mahasiswa hanya satu tahun dari proses pemilu mengapa ya karena meskipun itu dipilih secara sah oleh konstitusi waktu itu konstitusinya memutuskan bahwa pemilihannya lewat MPR dan sudah sah dan menang tidak ada masalah terkait dengan hukum tetapi kan kekuasaan adalah di tangan rakyat akhirnya rakyat tidak setuju dan pada 98 menjatuhkan Pak Harto dari kursi kepresidenannya akhirnya kemudian itulah reformasi pasca itu maka ada yang namanya amendement undang-undang dasar sampai 4 kali salah satu butirnya adalah bagaimana presiden itu dibatasi cukup 2 periode nah sekarang ketika sekarang ada keinginan dari rakyat berdasarkan apa itu big data atau berdasarkan apa gitu maka ini harus diperpanjang lagi atau harus itu maka lupa terhadap pada peristiwa terima kasih